Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ibu-ibu semuanya Kita bisa berkumpul di pengajian ibu-ibu kampung duku Dalam keadaan sehat walafiat Beserta iman dan takwa kepada Allah SWT Nah ibu-ibu semuanya Tau siah untuk di hari ini kita mengenai Bagaimana adab kita dalam berumah tangga Nah ibu-ibu semuanya Kita ini sebagai wanita, sebagai istri Banyak sekali pahala yang Allah berikan kepada kita Apabila kita itu berbakti Dan kita yang mengikuti perintah daripada suami Contohnya nih ibu-ibu semuanya Kita ini dandan yang cantik Jangan biasanya ibu-ibu semuanya nih Dandan yang cantiknya kalau pergi arisan aja Atau keluar rumah Tapi di rumah kagak dandan Ya suka begitu ibu-ibu semuanya Nah terus lagi kita juga harus bicara yang lembut Yang baik kepada suami kita Ibu-ibu semuanya Subhanallah Allah memberikan fasilitas yang begitu banyak Kepada kita Kepada rumah tangga kita Kepada istri-istri Apabila seorang istri itu patuh kepada suaminya Nah sekarang ayah tanya nih kepada ibu-ibu semuanya Ibu-ibu mau kan mendapat fasilitas pahala dari Allah SWT Ya iyalah Umi Mariam pasti mau dapet pahala Lagian sampai juga siang gak mau dapet pahala Secara ya jaman sekarang tuh dapetin pahala kan suse Bingit bener deh Ya bener tuh Tika Bener banget Tika Iya betul sekali Atika Besan Allah begitu mudahnya memberikan pahala kepada istri Apabila istri itu patuh dan nurut kepada suaminya Dan Allah juga akan memberikan laknat kepada seorang istri Apabila seorang istri itu membangkang kepada suaminya Contohnya nih ibu-ibu semuanya Apabila nih kalau kita mau keluar rumah Kita gak izin kepada suami Nah berjalannya kita keluar rumah itu Satu langkah dua langkah itu dilaknat oleh Allah SWT Nah ibu-ibu semuanya Semoga nih kita menjadi istri Yang selalu mendapat ridho dari Allah SWT Amin 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 Nah ibu-ibu semuanya nih Kalau ibu-ibu semuanya nih punya anak gadis Apabila anak gadisnya mau menikah Teliti dulu tuh calon suaminya Ya apakah calon dari mantu kita itu bisa menjadi imam Di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat nanti Nah ibu-ibu semuanya Hubungan seorang manusia dengan Allah Apabila itu baik Pasti itu akan memberikan kebaikan hubungan antara manusia juga dengan manusia Paham ibu-ibu semuanya Paham Jadi ibu-ibu semuanya disarankan untuk kita memilih calon mantu itu yang punya agamanya yang bagus Karena ibu-ibu semuanya calon suami dari anak perempuan kita itu Kelak akan menjadi imam yang baik untuk anak-anak perempuan mereka Nah setelah itu ibu-ibu kita lihat nih Apakah dia pekerja keras Pendidikannya bagus Dan juga lain sebagainya Tapi maaf-maaf deh Umi Maria maaf ya Maaf nih Atika Selak nih Karena menurut Atika nih Yang namanya memilih calon suami itu Bagusnya tuh yang mapan yang tajir yang berdoku Beneran deh Jadi dia tuh nentarnya bisa mencukupi kehidupan rumah tangganya Karena di jaman sekarang nih ya Banyak tuh yang namanya perceraian gara-gara masalah ekonomi bener Gara-gara serat lah gitu Iya betul juga apa dari pendapatnya Atika Tapi ya Atika ya kadang juga kemapanan atau ketidakmapanan itu tergantung juga dari pribadinya masing-masing Iya kan? Begitu ya maksudnya gimana ya? Iya Atika banyak kok di sekitar kita Pernikahan baru yang dimulai dari ketidakmapanan Akhirnya menjadi mapan Karena mereka itu berjuang keras Berusaha keras dan ikhtiar kepada Allah Akhirnya kehidupan mereka itu menjadi mapan Selama doa dan ikhtiar berjalan beriringan Insya Allah rahmat kasih sayang Allah Selalu diberikan kepada keluarga itu Iya mungkin juga belum berlebihan ya Tapi Allah akan mencukupi segala kebutuhannya Insya Allah Jadi ibu-ibu semuanya nih Kita harus yakin Kita harus positif kepada Allah SWT Contohnya siapa Mi? Contohnya ya lo Atika Sebelum menikah sama Mahmud kan kondisi lo sama-sama belum apaan? Gak kayak sekarang Sekarang aja lo sama Mahmud sudah mapan Makanya lo bisa ngomong kayak gitu Padahal laki lo tuh si Mahmud Dulu bisa mapannya tuh merangkak karena dari bawah Ingat gak lo? Ulmaryam Ceramanya dilanjutin aja deh sekarang ya Lanjutin Ulmaryam Ya Besan kita lanjutin lagi ya Ini isi ceramanya Jadi Kembali lagi kepada pokok utamanya Jadi kalau kita memilih pasangan Pilihlah pasangan yang agamanya bagus Karena ibu-ibu semuanya Kalau seseorang yang memiliki agamanya bagus Dia akan mengetahui kewajibannya Dan pasti dia akan membimbing kita Untuk selalu berada di jalan Allah Tapi Umi Ini kalau ternyata kita udah keterlanjuran nih ya Ketemu sama pasangan Yang emang kagak baik Akhlaknya kagak baik segala-galanya Gimana tuh Umi? Kita tinggalin aja apa gimana? Iya mpun neneng Boleh atau tidaknya itu Tergantung daripada Kadar permasalahan di suatu rumah tangga Nah kita lihat dulu mpun neneng Apakah seorang suami itu Mengajak kepada kemaksiatan Yang lebih parah lagi nih Kemusrikan Maka dibolehkan Untuk seorang wanita meninggalkan suami Oh jadi Kalau kita tinggalin gitu Nggak apa-apa Umi ya Nggak ada masalah gitu Umi ya Iya Tapi nih Ibu-ibu semuanya Sebelum kita memutuskan Hal seperti itu Kita juga harus berikhtiar kepada Allah Kita juga harus minta kepada Allah Untuk pernikahan itu diselamatkan oleh Allah Karena Ibu-ibu Biar bagaimanapun ya Ibu-ibu ya Yang namanya hak penentu Maha segala-galanya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita serahkan semuanya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ibu-ibu semuanya nih Bukankah Allah Maha membolak-balikan hati manusia Iya Pan Ya mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan hari ini Bermanfaat buat kita semuanya Amin Wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aurangualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh With SAW Untung ya Pak Lebon kan ditabrak sama dia. Coba kalau Pak Lebon ditabrak, bisa nyusup tuh dia tuh. Aneh orang. Salah banget ngebut mah. Tidak ada bayi lapan bayi. Kayak bong-bongkar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yaubillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Rabbana adnina fi dunia hasana. Wa fil akhirati hasana. Waqinna adaban nar. Subhanan robika robil ijati amayasifun. Wa salamun ala mursalin. Wa alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebentar, sebentar, sebentar Sebentar, sebentar Ini ada pengumuman Eh, sampai ini Pak Ustaz Pengumuman tentang apa Pak Ji? Tentang ya, masalah renovasi Masjid Asobirin Oh ya Silahkan Pak Ji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jemaah Masjid Asobirin Dan juga warga Kompong Duku semuanya Ini ada berita gembira Yang ingin ayah sampaikan Mengenai biaya pemukaran Masjid Asobirin Sudah ada yang menyanggupi Menanggungnya Biaya yang ditanggungnya Kagak setengah, kagak seperampat Juga kagak satu saksemen Tapi semuanya dia yang biayain Jadi ayah minta sama panitia Jangan minta lagi sumbangan kepada warga Apalagi sampai ngecek di jalan Dan bawa-bawa kotak amal Itu kagak usah, kagak baik Karena biayanya semua udah beres Heran gue Kok kagak ada yang ngomong Alhamdulillah sih Kau pada bonggong semua Giren yang sumbangnya 100% Diam aja Ini orang masih saja kelihatan tidak rela Atas sumbanganku setengah dari biaya Keseluruhan renovasi Masjid Asobirin ini Kenapa jadi seperti ada persaingan? Pak Haji Bukannya kita kagak bersyukur dengan sumbangan yang barusan Pak Haji umumkan Tapi kita di masjid ini kan sudah membentuk panitia Menangani pemugaran masjid kita ini Nah sumbangan yang barusan Pak Haji umumkan itu Rasanya sama sekali panitia tidak tahu Ya iyalah Pak Ustadz gimana sih Ini ayah yang umumin sekaligus ngasih tahu ke panitia Kan sumbangan panitia ada gemari Ada Togu, ada si Nelan Ada Soekarde, ada si Mahmud, ada si Pak Sutoni Dan juga Pak Ustadz Jakari sendiri sebagai ketua panitia Coba Begini Bang Maksud Pak Ustadz itu Yang namanya sumbangan Apalagi jumlahnya agak kecil Kudu ada akad serah terima Antara penyumbang dan panitia Tapi kan sampai sekarang belum ada tuh Akad serah terima dari penyumbang ke panitia Ya betul itu apa katanya Cing RW Pak Haji Siapapun yang menyumbang Besar atau kecilnya Harus ada akad serah terima dari pihak penyumbang dengan panitia Karena itu dibentuk panitia Supaya menjalankan fungsinya dengan baik Pak Haji Tapi Pak Haji Kalau boleh tahu emang siapa sih Yang mau kasih 100% biaya itu Lan, gue kasih tahu nih ya Ini yang nyumbang ini Bukan orang semarangan Lan Bukan orang yang jenisnya Ria Asal lu tahu ya Dia kagak mau namanya disebutin Dia minta sama gue tuh Yang jelas dia udah nyanggupin Lan Udah langsung gue ngomongnya begitu Ya bukan orang yang hamba-hamba namanya disebut Kepengen terpuji gitu Maaf Pak Ustadz dan juga Pak Haji Boleh saya bicara Silahkan Pak Haris Bukardi Pendapat dengan apa yang disampaikan oleh Cik Mahmud Tapi itu bukan berarti Haris Bukardi tidak percaya sama Pak Haji Muhyiddin Namun terlepas disebutkan atau tidak nama daripada orang yang menyumbangkan Tetap harus ada serah terima dari yang menyumbang kepada kami sebagai pihak ke Panitia Nah selama ini kan yang baru kita tahu itu hanyalah apa yang disampaikan kepada Pak Haji Muhyiddin Kami semua Panitia tidak pernah menerima berita itu Maka otomatis kami sendiri agak bingung Alain lagi dengan kasus yang dilakukan oleh Pak Debong Pak Debong itu langsung menyampaikannya kepada Panitia Bahwa beliau akan menyumbang Jadi akhirnya Panitia tahu bahwa Pak Debong akan menyumbang Kalau sementara ini kan tidak Pihak bersangkutan hanya menyampaikan kepada Pak Haji Muhyiddin Ya elah ribet amat sih Heran gue ada orang mau menyumbang 100% Malah gak suka Apa takut kesaingan apa gimana itu Gue gak tahu dah Astagfirullahaladzim Mohon maaf nih Pak Haji ya Siapapun yang menyumbang besar atau kecilnya patut kita syukuri Dan Pak Haji tolong ya Jangan sampai salah paham Nampaknya saya harus bicara ini Boleh Pak Haji Mau nanya apa yang Ngomong aja Apa yang sudah dibicarakan oleh Pak Haji Muhyiddin Itu spektakuler betul Tapi saya mau bertanya ini Apaan tuh? Seandainya ada orang mau menyumbang 100% kepada Pak Haji Tetapi ini baru omongan Belum ada serah terima kepada Panitia Dan tiba-tiba orang itu gagal menyumbang Atau tidak jadi menyumbang Tapi sudah dihubungkan kepada hal layak Apakah Pak Haji mau bertanggung jawab dan menutupinya? Ya elah Gu, lu gak percaya banget Gua yakin banget Gu Itu orang yang menyumbang gak semarangan Uangnya kagak besar Maaf Pak Haji, Pak Ustadz Jakaria dan jemaah semua yang insya Allah dimuliakan Allah Kalau menurut hari kita tidak perlulah berdebat Sekarang yang pasti Kita tunggu saja Bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Haji Muhyiddin Insya Allah Dalam waktu dekat bisa segera terrealisasi Dimana penyumbang tersebut menyerahkan dananya kepada Panitia Lebih baik begitu saja ya Bagaimana Pak Ustadz, Pak Haji Ah, lu semuanya bukan bersyukur Ada yang mau menyumbang 100% Malah kagak suka begitu Udah dah Assalamualaikum Gilaan gua yang nyampe pengumuman Ada yang mau bantu sampe 100% pembangunannya Semua kagak percaya sama gua Boro-boro dah Alhamdulillah Yang ada gua dikroyok reme rame Sebel banget gua Lucu banget ya Pak Haji Muhyiddin ya Mal Lah kalau Pak Depong kan jelas Mal Dia nyumbang sendiri Semua orang juga percaya Lah Haji Muhyiddin Mending dia mau nyumbang pake fulusnya sendiri Jadinya kan dia nyombong Pake sumbangan orang lain Ah iya kalau bener mau nyumbang Kalau tuh orang yang mau nyumbang cuma ngomong doang Bahasa basi Gakak nyumbang Gimana Lagian ngapain juga sih Haji Muhyiddin pake bilang-bilang Kayak kagak ada panitia aja Iya bener juga Secara logika nih Orang itu mau nyumbang Kuduhnya kan panitia yang kasih pengumuman Kenapa jadi Haji Muhyiddin Kayak kagak percaya sama panitia aja Bener-bener kagak masuk akal Mal Pola pikirnya Haji Muhyiddin tuh aneh Udah Kakak usah ngomongin Haji Muhyiddin Kita kerjain apa yang jadi tugas kita Ayo 알 pun Pada emasih Bersambung Ayo Bahasa Kik